Welcome back to Time Out Yo stop camping Draymond Green He wasn't shooting with you in the gym Kita kebahasa nih Draymond Green bohong kemarin ini Saya balik bangun Ruki Padilla Dan selamat tahun kelas Time Out hari ini Time Out yang gila sih Game 2 Clay showed up kemarin ini Untuk membantai total si Los Angeles Lakers Dan Eddie kembali sayur lagi mainnya Dan hari ini dong David Booker was sensational 20 dari 25 tembakannya Dan juga selesai dengan 47 poin Dan Phoenix Suns selamat Dari ketinggalan 3-0 hari ini Setelah mereka berhasil mengalahkan Danford Nuggets Dan itu adalah 2 topik pertama kita Untuk kelas Time Out hari ini Dan Time Out gang Hari ini masih bela-bela ini untuk bikin Time Out Walaupun masih ada di Bali untuk kawinan Kawinannya starts in 2 hours Semoga kemurin untuk ngeditnya abis ini But I just wanna say thank you so much guys Yang sudah selalu support Time Out Dan nonton Time Out setiap episodenya Really appreciate everybody Dan seperti biasa guys Ditunggu dulu likesnya Udah? Nah oke Kau udah tekan tombol likesnya Kita bisa mulai nih kelas hari ini Once again thank you so much for tuning in Untuk Time Out hari ini Dan kita akan memulai kelas hari ini dengan A very very happy news Dari Amerika Dimana salah satu pemain basket kita Akan bermain NCAA Divisi 3 next year Oh my god I'm so excited Dan ya pemain itu adalah Gavin Ibrahim Our little brother Yang akhirnya memilih untuk commit Ke Lover University Lover University ini adalah tim Ataupun juga kampusnya Yang akan bertanding di NCAA Divisi 3 Gavin kemarin ini sempat bingung Waktu gue ada disana Gue sempat ngobrol dan juga makan sama diri Sempat bingung kayak mau milih main Junior College ke Ataupun Divisi 3 Dia dapet multiple offers kemarin ini Karena dia rajin banget Memang untuk ikut basketball camp Ikut main di AAU Jadi banyak banget scouts Yang udah pernah nonton dia Dan di senior year-nya juga dia Lumayan Salah satu scorer Untuk Walnut High School kemarin ini Walnut saya emang kalah di playoff Tapi He was averaging 10.6 point per game Ini yang gue dapet sih tadi Di max prep Semoga aja nih Winner statsnya Gavin Man Gue udah ngikutin dia Dari umur berapa? Dari umur 14 tahun kali ya He is very very tall now Dia orang-orang tingginya Udah 6 foot 2 Badannya itu loh Gede banget Sekarang ini udah kayak football player What I like from Gavin Obviously his work ethic He puts in the work Every summer Every off season Dia pasti akan ngelatiin individual Coach Chris nih He 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 Shout out to Coach Chris And of course juga dia Emang suka banget Nge-gym juga That is why his body is really good Yeah man Gavin Gue harapkan Dia bisa mendapatkan Minutes Dan juga akan compete Untuk posisi nantinya Di Lover University Lover ini sebenernya dulu Agassi harusnya masuk sini juga ya Cuma sangat sayang banget Waktu itu Agassi ada Sedikit problem Jadinya dia batal untuk main disana Tapi Hopefully this time Gavin can represent us Indonesia Di NCAA Divisi 3 Oh my god Kalau dia dapet menit Kita harus berangkat ke Amerika juga Sekarang nonton Gavin Sekarang dukung juga DMX Kalian DMX juga Of course big year At Grand Canyon University Semoga dia gak dapet menit Freshman yearnya dia He has a big goal loh Si DMX tadi pas lagi live IG sama gue Dia bilang dia pengen banget Jadi freshman of the year So let's pray for all these players man Gila sih keren sih Kalau makin banyak pemain Indonesia Yang akan represent us In NCAA So Gavin Just wanna say congratulations Just wanna say I'm so proud of you Gue udah ngikutin journeynya dia Dari SMP hingga sekarang Yeah man Hopefully dia akan bisa berkembang terus juga Nanti di Lover Bisa makin jago Bagi yang nanya Gavin ini dia punya paspor Indonesia atau belum Gue juga gak tau guys Jadi jangan tanya di komen section Hopefully dia dia punya paspor sih Karena We might need him in the future For our national team Dan juga semoga Papa Jeff Papa Jeff kasih anak yang main di IBL nantinya Semoga ya Amin So Very excited tuh Untuk future nya Alfa Riza Zain Adnan Who else am missing Gavin DMX Russell Nyo Hopefully gonna get the team too Pokoknya banyak lah Kita doain aja lah Anak-anak Indonesia Yang sedang berjuang di Amerika Bisa mendapatkan menit yang Sangat signifikan nantinya Di NCAA Dan juga make some impacts Amin So now Let's move to the NBA Of course kita harus membahas Ntar Coach Mike Budenholzer Terlebih dahulu Yang akhirnya dipecat oleh Milwaukee Bucks Sedih sih Sebenernya juga sedikit Karena kita tau Kemudian Coach Bud Itu kehilangan brother nya dia Saat lagi playoff Brother nya mengalami kecelakaan Sangat sedih banget Tapi memang Kayak Milwaukee Bucks Kurang happy Dengan hasilnya tahun ini Setelah jadi best record In the NBA Mereka harus kalah 4-1 Langsung in the first round Against the number 8 seed Miami Heat Banyak sih emang pelatih-pelatih Yang udah pernah bawa timnya juara ya Oke Frank Bogle Nick Nurse I'm missing one I forgot who was it Tapi juga itu Langsung dipecat Setelah gagal Di season-season berikutnya Coach Bud Coach Bud ini memang Gue juga sedikit kecewa Tapi mungkin gue yakin juga deh Fokusnya gak ada Di series tersebut But I guess Professional League Still gotta be professional Dimana Sayangnya gak ada Adjustment Kita kemarin Paling berharap adalah Coach Bud Untuk menaruh Si Yanis Menjaga Jimmy Butler As we know Jimmy Butler was cooking Drew Holiday The whole series Cuma memang Setep Drew aja Menjaga si Jimmy Butler Akhirnya kan Miami Heat Menang 4-1 Yanis pun juga Sangat menyayangkan Sekali Kalau memang Coach Bud juga gak Banyak melakukan Adjustment Jadi I think Mungkin voice Dari Yanis ini Juga ada sedikit Pengaruh Untuk Ownership Dari box Ini memecat Si coach Mike Bullenholz Tapi gue yakin Coach Bud Kedepannya Pasti akan ada Tim lagi Yang interested In him Karena he is A really good coach Menurut gue But Sekarang ini Ada beberapa nama Yang santer banget Dikonnected Ataupun Direlate Kepada Milwaukee Bucks Of course Ada Nick Nurse Ada juga Assistant coachnya Bucks Yaitu Charles Lee Kalau gue sih Feeling gue Harusnya Nick Nurse Ya I think Nick Nurse ini Tipenya dia Ngelatih itu Cocok sih Dengan tim Milwaukee Bucks Apalagi udah ada Yanis juga Andrew Holiday Sebagai core-nya So this is a big year Big off season Untuk Milwaukee Bucks Karena I don't know I don't think The window Championship Panjang banget I think Probably like 3-4 more years Jadi Kalau mereka ingin juara Jadi nih Mereka harus lakukannya Sekarang-sekarang Ini juga sih Jadi Itu dari Milwaukee Bucks Kalau kalian pengen Enggantiin coach Bud Siapa Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Oke First game Hari ini Jujur gue gak nonton Guys Jujur gue gak nonton So I just Ngetalk About it Just briefly aja Kepada kalian Boston Celtics Berhasil reclaim Their home court advantage Dan juga spoil Spoil si Joel Embis MVP night Dua kali Ternyata ya Dispoilnya Boston Celtics Celtics hari ini 114 102 di game ketiga Finally We gotta see Tatum Apa ya Salah We gotta see Closer Tatum Ataupun juga Tatum yang clutch hari ini Dia tadi Silt the win With a big three At the end Jason Tatum 27 point hari ini Dan juga 10 rebound Jalen Brown Did another amazing job On James Harden Dan juga Dia juga score 23 point 7 rebound Dan 5 assist And Opa Horford Ini kayaknya Emang suka banget Men di Philly ya Dia kayaknya suka juga Jadi Aduh udah Sampe batuk gue Dia juga kayaknya Suka banget Jadi papanya Philly Dan juga Joel Embiid Setelah Ini saat lagi Latihan Ditanya sama reporter Are you a good shooter Lalu Jason Tatum Jawabin He's an elite shooter And he showed up Today sebagai elite shooter 5 dari 7 Trick pointnya Dia pun juga selesai Dengan 17 point Dan juga 7 rebound So Opa Horford Still owns The Philadelphia 76ers And Graham Williams Menurut gue Kita jaren banget Ngomongin Graham Williams Di series ini Tapi di 2 game terakhir ini Menurut gue Perannya dia cukup penting Apalagi untuk jaga Joel Embiid So I don't think The Boston Celtics Could win These 2 games Without him Dan tadi Kasiannya itu Kepalanya diinjek Main sama Joel Embiid Joel Embiid tapi Gak sengaja sih Dia gak liat Kalau di bawahnya Ada si Graham Williams Dan memang Kelangkah aja Duh Itu bisa ngeri sih Bisa geger otak Tapi Luckily Untungnya Tadi si Graham Williams Gak apa-apa Dan he was still Playing in that game Yeah Joel Embiid hari ini 30 point 13 rebound But He did not really get Any help from his teammates Menurut gue Harden kembali Ngilang lagi Just one game guys It's only game one Beneran man Game one Lalu dibantai terus Sama Celtics Yeah man Oke sebentar lagi Harden mau berubah Jadi Ben Simmons Tadi gue liat Beberapa kali Emang ada kritik juga Bahwa dia Udah kayak 3 feet Atau udah deket Sama ring Tapi memang dia Gak di layup Atau gak ditembak Malah di hopper Keluar sih Jadi agak aneh ya Banyak yang bilang This is the real Playoff Harden Right here Katanya kalo gamenya Makin penting Harden itu makin ilang Biasanya Dan ini hari ini James Harden 3 dari 14 Nembaknya Dan hanya 16 point Walaupun he still has 11 assist Tapi menurut gue Kita butuh Harden Yang mungkin 30 point Ataupun juga 40 point Untuk membantu Philly memenangkan game Melawan Celtics Tyrese Maxi menurut gue Juga harus step up Maxi hari ini Hanya 4 dari 16 aja Yeah they need their victory Dan Tobias Harris Gue gak tau sih Kemana sih Tobias Harris Tobias Harris Tiba-tiba memang Hilang juga Sekarang ini Doc harus muter otak Harus muter otaknya dia Dan dites Beneran gak nih Pelatih jago nih Kalo pelatih jago Pasti dia bisa bikin Adjustmentnya Dan juga bisa slow down Si Boston Celtics Sekarang kita berikutnya Pindahin ke Phoenix Suns Yang hari ini Gokil banget sih Digendong sama 2 orang aja Dua orang bisa ngalahin The whole Denver Nuggets team 121-114 Phoenix Seperti gue bilang Dia bisa selamat Dari ketinggalan 0-3 Dan ya Gak di sweep juga sih Di seris ini Mereka hari ini main Masih tanpa Chris Paul Obviously Chris Paul Konghal udah out ya Statusnya Untuk game 3 dan 4 Dan mungkin 5 Dia mengalami sederah groin But Devin Booker Men He was Nothing short of Sensational Today Gila main 47 poin 20 dari 25 Nembaknya And this is And he is doing this Against a Very good Defensive team Jadi Gila main 20 dari 25 Menurut gue gak masuk Akal sih Di playoff lagi Dia juga 9 assist 6 rebound Ini ke 4 kalinya Devin Booker Berhasil mencetak 45 plus point In the playoff Udah menyamakan Rekor pemain Phoenix Suns lainnya juga And he makes it look So easy Menurut gue sih Dia tuh kayak Pinter Dia tuh bisa Kayak live dribble Cari spacing And then he just Go to his spot Lalu langsung Ditembak sama dia Dan dia kok udah dapet Kayak 1, 2, 3 Bolanya masuk Itu pedenya Dia udah gak bisa Di stop lagi sih Menurut gue Ya man Devin Booker Menurut gue Salah satu pemain Yang Sangat konsisten Di playoff tahun ini Dan lo kok mau bilang The best player In the playoff This year Kayak pilihannya Cuma dua sih Either Jimmy Butler Or Si Devin Booker ini sih Gila sih Dua-duanya Menurut gue Belum bener Mengeluarkan Kemampuannya lah Selama playoff ini Dan Ya Devin ini si gendong sih Devin ini si gendong Untuk Booker hari ini Dan tadi terakhir itu Sebenarnya Naga Sempet coba untuk ngejar Di game kali ini Dimana ada dunknya MPJ on KD That was a nasty slam Tapi terakhir TJ Warren Step up With a big shot Lalu juga Dibuk finish it off With a scoop layup For the Sun sih hari ini Yang paling penting ya Kuncinya adalah Mereka push the pace Apalagi mereka gak ada Point guard Untuk ngatur-ngatur serangan Half court gitu Jadi Itu tadi dia penting banget Untuk bikin si Denver Kesusahan saat transisi defense Dan juga Mereka gak siap Untuk match up Defense nya mereka Jadi teman gue adalah Kunci paling pentingnya Si Phoenix Suns hari ini KD hari ini 39 poin Tapi nembaknya sedikit kacau Nembaknya kurang banget 12 dari 31 Tapi tetap Tari-tari juga dia ada Clutch basket juga Untuk Phoenix Suns Tapi Yang gue paling suka dari KD He did everything Yo He did everything Dari 9 rebound Sorry 9 rebound 9 rebound 9 asis Semoga gue gak salah nih Tapi Ya man He is a willing passer And dia juga A great rim protector Untuk si Phoenix Suns Cuma Ethan aja sih Yang bapuk sih I think Ethan hancur banget 4 poin Dan 9 rebound Tapi untungnya tadi Untuk Phoenix Suns Hari ini Jock Lundell Step up Jock Lundell Masuk memberikan Energy Yang luar biasa Andaikan Ethan Bisa kayak Jock Lundell Energinya Oh my god I think the Phoenix Suns Gonna be really good Tapi Jock hari ini 9 rebound Off the bench With 9 rebounds 6 points I think ke depannya Phoenix akan pake Si Jock Lundell Juga sih Di rotasinya mereka DJ Warr not bad 7 point Hari ini Campaign not bad juga lah 7 point Walaupun 1 dari 5 3 pointnya Phoenix Suns tuh yang penting sih Bisa dapet 30 point aja Dari pemain Rotationnya Dari pemain benchnya 30-35 point I think That will be enough Untuk bisa menangin game Melawan Denver Nuggets sih Ya tapi Next game gue yakin Denver Nuggets Gak akan ngasih Si Devin Booker Segampang Ataupun Gak ngomong Gampang sih Tapi maksudnya Gak Seenak Gini lah ya Dibilang 47 point Jadi akan dibikin Gue yakin Mungkin Devin Booker akan liat Banyak double team sih In the next game Tapi Hey Mungkin itu adalah Saati KD Untuk 45 point You never know Karena dalam satu game Lo gak bisa sih Double team 2 orang sih Itu akan susah banget Padahal hari ini Jokic gila sih Oh my god Jokic hari ini 30 point 17 rebound 17 Asis That's just crazy bro Gue gak pernah sih liat big man Apakah ini the real MVP Gue gak pernah liat big man Kayak gini sih Gila statsnya This is crazy man And Jamal Murray Ini juga gokil 32 point 13 dari 29 Cuma dari terakhir Di quarter keempat Itu kayak kebanyakan ISO Dan juga kebanyakan triple Si Jamal Murray Dan juga Denver Nuggets So That is why Hari ini Phoenix Suns Bisa menang Dan sekarang Kita pindah ke game Yang udah mungkin Ditunggu-tunggu Untuk dibahas Sesuai prediksi gue Kemarin ini Golden State Warriors Smoke The Lost Angels Lakers Sars 27 100 Ya kali Tapi guys Masa sih Warriors mau kalah 2-0 duluan sih Di series ini Kita sebagai fans Pastinya juga nungguin sih 6 atau 7 game sih Dan fansnya Warriors Udah boleh lah Keluarlah Dari Goa sekarang ini And Clay Thompson Though Was in the zone Kemarin ini Clay was hitting His 3 point shots Dari awal sih Dari awal Dan kalau Clay Thompson Ritmenya bagus Lalu juga 3 pointnya Just go down I think menurut gue Warriors tuh Susah banget sih Untuk di kalahin Kalau Clay Thompson Yang lagi on Dari awal Like I said Dia dalam ritme yang bagus banget Di bawah pertama pun Langsung 16 point Kemarin ini 5 dari 7 3 pointnya Dan itu menurut gue Critical banget Untuk si Warriors Karena Lakers main Unggul duluan Di quarter 1 LeBron and Rui Was like hitting Everything Kemarin Rui LeBron menghalang 21 point Kemarin di bawah pertama And Rui I think menghalang 14 point Jadi Clay Bisa hot Apalagi di second quarter Kemarin ini Second quarter kemarin Langsung dibantai Sama si Warriors juga Si Lakers Itu menurut gue Critical banget sih Kemarin ini sih Dan ditambah di quarter ketiga Defensive Warriors Was really tough Lalu juga quarter tiga Clay masih panas Dan terakhir itu Dikasih tembakan Yang super susah Sama Steph Curry He was hitting A very tough 3 point shot Dan disitu Leadnya Warriors Sudah sampai 30 point Dan ya di quarter keempat Kemarin kita nonton Pick up game Guys Nonton pick up game Anthony Lamb Melawan Tristan Thompson Bro In the NBA Oh my god Gue sampai kemarin Udah matiin Di quarter 4 Gue udah males banget Nontonnya But eh Clay Selesai dengan 30 point 8 dari 11 3 pointnya Sedangkan Steph Obviously kemarin Lebih jadi playmaker Dia 20 point Dan 12 assist Ini adalah assist Terbanyaknya Di playoff Sejak tahun 2014 Ya man Steph kemarin Ngertilah role-nya Dia kemarin Sering banget Kayak di Blitz Lalu juga sering Kayak di Double Team Dia pinter banget Untuk nyari temen-temen Dia tahu Like what he needs to do Dia ngamaksan Oh gue harus 30 point 40 point Enggak Kayak gitu sih Kemarin ini Steph Kemarin juga kemarin Warriors Ngeluarin senjata rahasianya Senjata rahasianya Adalah pick and roll Antara Steph Dan juga Draymond Green Gue kadang-kadang Mikir si Steve Kerr ini Kayak gak mau Sering-sering Pakai ini sih Kayak biar gak ketahuan Gitu sama lawannya Tapi Like I said Steph was just amazing Finding his teammates Kemarin ini Motion offense Dan juga ball movementnya Si Warriors Juga bagus Kemarin ini Warriors total Selesai dengan 38 assist 38 assist Gila sih Draymond Green Juga main hampir Triple double 11 point 11 rebound 9 assist Vintage Draymond Kemarin ini Dia banyak banget Menurut gue juga Set screen yang bagus Untuk Clay Untuk Steph Jadi Perannya Draymond kemarin Bener-bener besar banget Terus Dia juga main Took the challenge Untuk menjaga Anthony Davis Ini salah satu menurut gue Adjustment yang penting juga Dari Steve Kerr He is very physical With Anthony Davis Dan selalu box out AD Bagus sih kemarin ini Dia make sure Kalau AD AD awal-awal itu Gak bisa get hot Gak bisa dapet Ritmenya dia Dan di bawah pertama AD cuma 2 Dari 7 field goalnya Dan never Recovered After that Draymond defensively Menurut gue adalah Kunciannya Untuk Goal State Warriors Dan ada orang Nyemprot guys Di depan Agak berisik dikit Tapi gak apa-apa AD Abis main kayak Will Chamberlain Kemarin ini Mainnya kayak Robert Sakre guys Langsung AD main 33 menit Hanya 11 poin aja Kita udah selalu bahas Di time out Kalau AD adalah Salah satu superstar Yang gak konsisten Gue pun juga gak inget Kapan terakhir di playoff Dia bisa main Dua game berturut-turut Yang bagus Liat aja nih Game ketiga AD bisa aja meledak lagi Jadi Will Chamberlain lagi Nanti dia juga Down hit the Warriors Satu adjustment juga Ini buat sama Steve Kerr Kemarin obviously Ini terpaksa kayaknya Adjustment harus dibuat Karena Kevin Looney Tiba-tiba sakit Beberapa jam sebelum game Akhirnya dia memasukkan Si Jemichael Green Dan Jemichael Green Tidak mengecewakan Guys Dia memberikan Energi yang bagus Dia juga bisa Space the floor Beberapa kali Ditinggalin juga Di corner 3 Kemarin ini Sama Lakers Gila main Gak direspek Hama sekali Mau main Lakers Dia total Selesai dengan 15 poin 3x 3 poin juga Hanya main 13 menit Walaupun hanya main 13 menit Impactnya dia Bagus banget Karena dia juga Beberapa kali Put pressure juga On the rim Dia dapet layup Dia dapet Kunghala ada Fall and one juga Ingat gue kemarin ini Tapi Ya Jemichael Green Gila men Udah lama banget Main gak main Kayaknya Di menit-menit yang Sangat penting Tapi Ini susah loh Dia dapet kepercayaan Di game melawan Lakers Di playoff The semifinal Itu gak mudah Untuk lo bisa langsung Adjust dan juga Bermain bagus Jadi Respect Untuk Jemichael Green Kemain ini Menurut gue Kayaknya dia bisa Terus jadi rotasi Nanti Menjadi bagian dari Rotasinya Steve Kerr Di seri sekali Ini Kemain worse Like I said Juga physical Defensively Dan mereka pin terbang Main defense Yang gak nge-foul Akhirnya Tanpa nge-foul Kemain free throw Lakers hanya 17 Kunghala game pertama 45 ya Kunghala game pertama Gue gak lupa sih Tapi pasti Kemain Lakers 17 kali free throw Dan worse Dapet 16 free throw Saja Jadi imbang Kemarin ini Dan worse You can dominate The rebounding side Dimana mereka 55-40 menang reboundnya Dari Lakers Jujur Lakers men Keliatan agak capek Jujur aja Diajakin lari terus Sama Warriors And worse Ini bukan Memphis Memphis Banyaknya mungkin Mereka Rely on Jammerant On Desmond Bain Kalo ini gak men Ini mereka lari-lari Main screen Lu harus lewatin screen Main Clay Staff Maybe Jordan Poole Andrew Wiggins Mereka semua Suka lari-lari Jadi Gue penasaran sih Conditioningnya Pada pemain Lakers Gimana Apalagi kita tau Ini serisnya berat Serisnya Hanya istirahatnya Satu hari Satu hari Satu hari Apalagi belum terbangnya Jadi fisik Pemain Lakers Ini akan Diuji Menurut gue Jadi gue Penasaran Adjustment Apa yang akan Dilakukan Sama Darvinham Di game Ketiga Nanti Tapi untungnya Main LeBron Istirahat Sama AD Abis Dibantai Itu dia dapet Menit Untuk istirahat Lama Di kuantar keempat Jadi LeBron Main First half Like I said Jago 21 poin Seinget gue Dia kemain Tapi di babak kedua Satu dari lima aja Dan hanya Dua poin Menghilang langsung Opal LeBron Kemana ini Total 23 poin Dan juga 7 rebound Ruiz Ruiz Played An amazing game Kemana ini Very efficient Off the bench Kemana ini 21 poin Untuk Lakers But Game ketiga Kira-kira Siapa nih guys Yang akan menang Kalau gue I don't know why Gue ada feeling Karena AD Kayaknya akan Main bagus Di game ketiga Jadi I think Lakers besok pagi Harusnya Bisa menang Jadi Gak sabar sih Untuk nonton game Besok pagi ini Karena It's a big game Kita akan lihat Siapa yang akan Lead 21 duluan Besok ini So Lakers fans Dan Warriors fans Please Yang damai Dimei aja Commentnya di Comment section Di bawah Jangan toxic Kita disini Hanya good vibes Only guys Kok mau trash talk Boleh Tapi trash talk Yang lucu-lucu aja Guys Jangan yang parah-parah Gila Lu kalau liatin Live chatnya Si video.com Hancur banget Itu kayaknya Main kata-kataan Semuanya sih Tapi Semoga Di comment section Timeout Kita lebih asik Disini Kita lebih asik Lebih lucu-lucu Lebih Untuk entertainment Timeout pun Juga gue Kedepannya Men bikin Kalau biasanya Agak lucu sih Tapi gue Kayak orang kurang lucu Pengennya Ini kayak Nggak ngomongin basket aja Tapi ini juga Jadi entertainment Jadi hiburan juga Untuk kalian semua So hopefully You guys feel that way About timeout So once again Thank you so much Thank you so much guys For always supporting timeout Gue lupa lagi Gue belum bikin Prediction sama Player of the day Udah buru-buru banget Hari ini bikin Timeoutnya Prediction besok Lakers lah Pokoknya apapun itu Besok menurut gue Lakers akan menang Ya Player of the day Lu udah pasti tau Siapalah Devin Booker 20 from 25 Field goalnya 47 poin Tadi berapa 9 asis I think Oh nggak salah So Itu adalah One of the best Performances juga This year In the playoff Yang kita udah lihat Selain Jimmy Butter 56 poin But yeah man Devin Booker Was hot today He was phenomenal Jadi itu kenapa Dia jadi player of The day today Timeout gang Itu dulu Timeoutnya Wow 23 menit guys Tanpa disangka-sangka Gue belum bahas Gue belum bahas Pemain asingnya Kamboja ini Gue tadi pengen bahas Pemain asingnya Kamboja Cuma tadi Kelly Sorry Kelly Gue udah mintain Datanya semua Kelly udah kasih gue Cuma hari ini Gue belum sempet banget sih Untuk research juga Tentang pemain Kamboja Tapi pemain Kamboja sih Asingnya gila sih Itu berkelas Ada satu yang katanya Kelly Atau dua mungkin Kata Kelly mainnya Di top league-nya Yunani Fuck man Fuck why Ini jadi kayak team UX Kambojanya sih Gila sih Kita akan berat juga Akan seru sih Akan rame juga Ntar kalo ketemu team Kamboja Karena man They are loaded With pemain naturalisasi So interesting Tadi sayangnya Memang team 3x3 kita Yang cowok kalah Dari Vietnam Tapi kayak yang cewek Sekarang ini lagi ballin I think they are winning So itu dulu guys Untuk timeoutnya Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe And have a great weekend Everybody Besok gue gak tau Gue gak janji Besok bikin timeout Besok gak janji Tapi gue usahin Kalo emang Gue ada waktu Besok ini Karena besok hari terakhir Di Bali So we will see tomorrow Kalo emang ada waktu Gue akan bikin Kalo gak ya nanti Ditunggu aja Hari Senin ya guys So once again Thank you so much guys For watching And Cislin gak bisa Masuk ke kamar Aman Ci Masuk aja Ci Oke Thank you guys for watching I'll see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys